sugandinya apa sugandhi 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 apa sugandhiye gitu belajar diri masa kecil gua itu yang membuat gua sampai sekarang tidak pernah ada kepikiran atau hasrat atau apa ya keinginan untuk menghakimi hidup seseorang nah sekarang tuh orang sudah makin menipis kesadarannya kalau udah hilang kesadarannya udah kayak bukan kayak manusia lagi udah kayak setan aja makanya sekarang banyak perilaku-perilaku yang mengerikan sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orang akan ketemu lagi dengan Om Wen episode kali ini kita kedatangan Amin Sudah lama tidak mendengar ini Gagap kempita ini kan udah lama banget Om Wen Udah lama apa sih? Ya udah lama aja tidak mendengar gegap kempita tepuk tangan syuting segala macem Oke nanti kita akan bahas lebih detail kenapa Kak Amin tiba-tiba ngomong seperti itu Apa? Lebih apa? Lebih detail Oh kirain jorok Dengernya sama Dengernya sama kayak kutil gitu Kak Amin Enggak detail bukan Nah Amin nama aslinya kalau gak salah Supriyatna Sugandi Iya Aktor Terus perawak berasal dari Bandung yang sudah main di banyak banget film Dan banyak juga program TV Menurut Kak Amin nih Kenapa sih kaktus punya duri? Gak tau Baru pertama muncul udah sulit ya Kenapa kaktus punya duri ya Ini bentar-bentara penasaran nih Kenapa kaktus punya duri? Aduh Pasti ngaco Oh iya Kenapa kaktus punya duri? Iya Kenapa kaktus punya duri? Karena yang punya duku Palembang Bisa 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 Boleh gak? Boleh Kenapa kaktus punya duri? Iya Karena yang punya buah cuma durian Iya Iya Eh bukan dong Iya ya Iya bener juga sih Ya bodolian Lulusan sendiri rupa ya kaminya? Insya Allah lagi sih rupa-rupa ITB ITB Kenapa beralih jadi seorang entertainer? Iya Tidak Tidak Butuh duit Tom Tadinya kan enggak cuman Tadinya kuliah gue tuh ITB 3 Fikom 4 Oke Dan itu Gue ngerasa kayak I don't Apa ya? Kayak gak ngerasa disanalah Kayak I don't I don't I don't Kayak gak ngerasa dimiliki disana Nah akhirnya gue nyoba ke ITB Terus gue sempet diem-diem gue keterima teknik sipil juga kan Tapi kan kalau teknik sipil kesannya serius banget ya Sementara kan gue orangnya kayak aduh serius banget ya teknik sipil gitu kan Terlalu cowok banget Kayak men lima ya Enggak maksud gue Lu dari awalnya udah menghindari yang terlalu cowok banget Enggak maksud gue Enggak maksud gue Enggak maksud gue Gue tuh kan denger ya Kalau di teknik Di ITB itu ya Fakultas teknik itu teknik apa-apa mau sipil Gue Sipil Mau sipil geodesi Atau penerbangan Itu emang Tiap Aspeknya Aspek penerimaan mahasiswa baru Itu selalu tiap fakultas itu ya Ketemu Terus berantem Berantem Betul Terus gue kayak Oh wow Oh my god Laki banget Kalau gue kena tunjuk sekali Modern gue kan Gue bilang Itu kayak gue gak bisa pakai otak deh Gue menengah otak gitu Oke Men kreativitas Akhirnya gue nyoba lagi Ke ITB ngambil FSRD Alhamdulillah keterima kan Keterima Jadi diam-diam Gue gak ngasih tau orang tua gue Kalau gue ikutan Tes masuk teknik sipil juga kan Oh kenapa? Ya enggak aja kan Rata-rata orang tua itu seneng kemusahan Atau masuk ITB Masuk Fakultas teknik Itu lebih kayak Selain prestis Emang Udah garanti gitu Ada jaminan Ada jaminan Welfare Garanti gitu kan Lo pasti kalau masuk Teknik itu lo pasti kaya Beneran kaya Kerjaan banyak Tapi gue ngerasa Kok gue gak disini ya Gitu kan Gue nyoba lagi lah FSRD ITB tuh Kedua kalinya gue keterima Tahun 2000 Gue kan tadi lulusan 98 Nah selama itu gue ada 34 dulu gitu Sama nyoba Makanya gue ngambilnya seni rupa aja Emang ternyata Emang cocok di seni rupa Emang Dengan kegilaan lo Cair banget Gitu kan Cair banget sama Sama seperti karakter gue kan Ada Manly Dia yang jawab Dia yang komplen Emang agak gangguan ya Oh manly nya ada Terus Keberagaman lah Lu tuh pokoknya teman mini lah ya Semua ada Oh ya wahana boneka Itu dufan Itu dufan Itu dufan Keberagamannya gue suka gitu Berarti Maksudnya ketika gue masuk FSRD Padahal ini gue menyadari bahwa Gue kuliah disana tuh Merepresentasikan Jati diri gue sesungguhnya begitu Dan lo ngerasa Lo diterima disitu Lingkungannya juga Bener-bener kayak Ya ini lingkungan yang gue mau banget Parah sih Tapi orang tua lo Tau Lo masuk FSRD Tau dong Karena kan Pak Dasat Gue Nyoba FSRD Barang adik gue Yang juga masuk Nyoba keunpat gitu kan Dua-duanya keterima gitu kan Maap bapak gue kan Udah 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 gak usia produktif kan Dia pas keterima kayak Mak Mak bapak Amin keterima di ITB Udah keterima di UNPAD Hah gitu kan Mukanya kayak yang stress gitu Terus kita yang kayak Kenapa Dari mana biayanya aja Lah gitu ya Ya santai aja Biayanya bisa dicari ya Terus gue kayak Kok respon yang aneh ya Reaksi yang aneh ya Mungkin karena usianya lagi gak produktif Udah gak kerja lagi kan Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Bisa dicari Akhirnya waktu gue Keterima kuliah itu kan Gue Sambil kerja Alhamdulillah gue bisa biayain kuliah gue sama adik gue juga kan Sampai selesai gitu Ada rejekinya Waktu lu Apa Kuliah itu Sudah bekerja di dunia entertainment Udah Gue di entertainment itu udah kerja dari tahun Gue tuh kerja dari SMP Gue kerja dari SMP Kerja-kerja ya apa aja lah Jualan makanan Ojek payung Walaupun berakhir dengan demam ya Aku ingin membantu perekonomian orang tua Aku ingin membuktikan Bahwa kesulitan dan kesusahan Bukannya jalan buntu ya Bukannya jalan buntu ya Ojek payung Hujan badai Sakit aja ya Ojeknya gak berhasil Demamnya iya Terus akhirnya dia Maka jangan sok gitu Dari situ dari SMP kerja Terus SMA Mulai freelance-freelance Buat tawaran Ngemsi gitu kan Atau buat apa Buat apalah Pokoknya bagian-bagian seni aja Buat Ngemsi Terus kalau gak bagian wardrobe Kalau gak fashion consultant Kalau gak ya art director gitu kan Dari dulu kami Dari SMP SMA sampai akhirnya Gue pas kuliah juga Bingung gimana biayanya gitu kan Dan gue kerja juga Pegang wardrobe pertama kali Di Sinetron Strawberry Tahun 2002 ya Yang pemainnya Rahal Mariam Ya Oh lu udah disitu Ya Sebenernya sebelum-sebenernya Udah yang officially Gue kerja di entertainment itu Waktu gue terjun di Sinetron Strawberry Dan sebelumnya Gue kerja di transitive Di bagian wardrobe juga Oh Jadi pokoknya Bisa jadi duit Buat bayang kuliah gue Pokoknya gue lakuin Setelah jadi wardrobe Misalnya gue juga suka jadi Apa sih Nyambi juga Waktu udah di program paranoid kan Realitian tentang setan Wah Ming Paranoid nih Setannya lagi sakit Mau jadi setan gak lu gitu ya Oh kok Dibayar gak dibayar Ya udah gak apa-apa jadi setan gitu kan Jadi setan Jadi Awal karir kan Dalam seni peran itu Emang peran-perannya udah Goib aja kan udah Udah kayak Jadi setan Emang goib Jadi setan Jadi Imaginary friends Teman hayalan Karakter-karakternya udah ajaib Dari awal Betul Sampai akhirnya Strawberry Dari Strawberry Ketemu dudung Orang trans tv Nawarin tetap Kerja trans tv Jadi wardrobe Dulu trans tv Awal-awal banget ya Waktu masih Waktu belum seperti sekarang Itu tuh Ada divisi film Namanya trans cinema kan Ya Nah itu bikin film Biarkan kita menarik Ditarik buat jadi fashion Consultant sama wardrobe nya Dari situ tawarin kasih extravaganza Udah deh keterima gitu Alhamdulillah ya lancar Nah extravaganza yang membuat Nama seorang aming besar Ya Tapi sebelum ke extravaganza Aming kecil tuh gimana Apa? Aming kecil tuh bagaimana Aming kecil Wow Aming kecil kayak gimana Aming kecil gimana Agak Super complicated ya Very very complicated Dalam pengertian Dalam pengertian apa ya Belajar dari masa kecil gue Itu yang membuat gue Sampai sekarang Tidak pernah Ada kepikiran Atau hasrat Atau Apa ya Keinginan Untuk menghakimi Hidup seseorang Gue belajar banget Dari masa lalu gue Untuk tidak menghakimi Orang lain Orang lain Karena gue tahu Istilah Apa ya Istilah Bahasa Tagalognya ya Everybody have their own struggle Everyday gitu kan Tiap orang tuh punya Pertahunannya sendiri Problemnya sendiri Problemnya sendiri Perjuangannya sendiri Yang kita gak pernah tahu gitu kan Dari situ gue ngerasa Apa yang mereka Jalani tiap hari Dia udah sangat Berat sekali Terus kenapa Gue yang gak tahu apa-apa Main menghakimi gitu aja gitu kan Jadi Gue tuh prinsipnya Ketika lu gak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan Mending lu diem When you cannot say something nice Better you share gitu kan Pokoknya Itulah kenapa Belajar dari masa lalu gue Gue gak pernah menghakimi Kehidupan orang Gak pernah menghakimi Pilihan orang Apapun yang mereka jalankan Kita gak tahu Pertarungan mereka lalu selama ini Seperti apa Sampai Sampai hari ini Ya gak sih Tapi berarti Kalau yang gue bisa tangkep Segitu beratnya Kecil Masa kecil lu Mungkin beberapa yang udah liat podcast gue Waktu Gue kan I'm coming from a very dysfunctional family gitu kan Gue berangkat dari Keluarga berantakan Bokap nyokap gue kan Maaf ya pak Pak Bokap gue kan Ya Nikah mulu lah Biasalah Nikah-nikah-nikah Dulunya Kehidupan Apa ya Social welfare gue ya Kesejarahan sosial gue tuh Bagus Dulu tuh bokap kontraktor kan Setahu gue dia kerja dulu buat Bangun sarinah gitu kan Istiqlal divisi apanya Tapi emang Ujiannya dari perempuan Dari situ Bokap nikah Berapa kali Yang ketahuan tuh Official tuh 5 kali Bukannya buka aib ya Ini pelajaran buat Kita semua Kalau misalnya One day dari kalian yang udah Atau sedang Atau mau berumah tangga Bisa belajar bahwasannya Pentingnya peranan Keluarga Sama pentingnya Antara peranan ibu dan ayah Untuk ngebentuk karakter anak gitu kan Nah Supaya belajar aja Bukan buka aib ya Jadi dari bokap nikah terus Sampainya gue kehilangan sosok Sampainya gue Ya pernah diceritain gue Mengalami pelecehan Bertahun-tahun Gue sempet Terus kata orang Hah ada yang Ya kali gue seksi Enggalah Jangan dibawa sedih namanya hidup ya Maksudnya kayak Yaudah kita mengetahukan masalah aja Mau diapain masalah tetap ada Kan ya gak sih om Kayak That's what we call life gitu kan Yang namanya hidup kayak gitu Nah Dari situ Dari bokap Seperti itu Dan gue udah memaafin juga Gitu kan Terus gue Dapet Sexual harassment gitu Bertahun-tahun Udah gitu Gue sempet juga Being raped gitu kan Terus Yaudah Sampainya mungkin Gue selalu kayak Apa ya Gak pernah counter itu kan Yaudah lah Yaudah lah Sampainya gue dapat penyakit berat Bertahun-tahun Karena tekanan batin juga Kalian gak dirasa Yang menyebabkan gue Kehilangan Pendengaran gue Satu gitu kan Terus Paru-paru gue juga Suak satu Jadi sebenarnya Masa lalu gue itu Sama sekali gak indah Tapi entah kenapa Gue gak buat itu Jadi sebuah cerita Menyedihkan Atau kesedihan Atau minta dikasihan Malah gue berterima kasih Masa lalu gue Karena dengan Seperti itu Membuat Menjadi Membuat apa ya Proses seperti itu Membuat Gue menjadi seperti sekarang ini Malah gue berterima kasih Ke masalah lalu gue Kalau gak setangguh Tidak sesulit itu Mungkin gue gak akan Jadi sosok seperti ini Tapi Gimana cara lu Healing Healingnya ya Pada saat itu ya Artinya kan Kalau sekarang kan Memang lu Gue liat lu Bisa gue bilang Sosok yang sangat Unik Gak sepersonal Kita kenal Satu sama lain Gak sekali dua kali Kita berresua Kita ngobrol gitu Bahkan Ada hal-hal Yang Random dilakukan Sama Coming Tapi menurut gue Gak sih ada orang Kayak gini ya gitu Karena suatu waktu Pernah Beberapa kali Bahkan Coming Tiba-tiba video call Video call gue Menanyakan kabar gue Apa kabar Ngobrol Dan dia melakukan itu Bukan hanya ke gue kan Ke beberapa temen yang lain juga Semuanya Cuma rata-rata Yang kami kenal Hanya untuk Randomly Nanya kabar Terus ngobrol Lu tuh unik menurut gue Karena Bisa dibilang Lu juga mencukupkan diri lu Gue yakin Makanya gue liat juga Lu bukan Sosok selebriti yang Neko-neko Bukan yang Kayak FOMO Terhadap sesuatu Dan memang bener Mungkin apa yang terjadi Sama diri lu Kemarin-kemarin Itu yang membentuk lu sekarang Nah Tapi bagaimana lu Apa ya Akhirnya bisa healing Dengan kondisi yang ada Bernama dengan kondisi yang ada Apa yang membuat lu Akhirnya Oke Gue harus beramai dengan kondisi Tetap conscious gitu ya Tetap sadar Tetap bisa survive ya Yaitu yang Ini mungkin agak sedikit Topik agak sedikit Berat dikit aja Oke Gue kan sering belajar tentang Self consciousness gitu kan Kesadaran diri Berkesadaran gitu kan Makanya zaman sekarang Kita ngeliat banyak orang yang Melakukan banyak hal-hal yang Brutal Kriminal Diluar nalar gitu ya Karena mungkin Kesadarannya udah gak ada gitu kan Karena pada saat kita punya kesadaran Kita bisa jadi tau Melakukan sesuatu Tau harus bertanggung jawab Seperti apa Dan itu jadi semacam Kontrol buat diri kita Supaya gak bablas kan Pun gue pun sama gitu kan Itu yang gue Kesadaran 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 Kalau dibilang mau gila Kayak antara udah Gila Lewat Gila Sober Gila lagi Tapi kenapa gue tetap survive Karena kesadarannya itu Yang tetap gue jaga Nah makanya Salah satu terapinya Itulah kenapa gue ngambil kesenian Implementasi dari keseniannya Seni peran Lewat Manggung Di teater Sandiwara panggung Atau lewat kabaret Waktu di jamen kuliah SMA Karena itu merupakan terapi Buat gue Dunia Dunia yang kita tempatin sekarang Itu kan makin Makin gak jelas kan Makin bengis Makin keji Karena keadaan membuat Semua orang jadi Gila ya Nah makanya gue butuh terapi Dengan tiba-tiba Ada seni peran Gue bisa terapi diri gue Gue bisa melupakan Semua kesedihan Frustasi Kemalangan Penderitaan Dan segala macam Trauma Lewat gue seni peran itu Makanya gue tiba-tiba jadi A, B, C, D Dan Alhamdulillah Itu berhasil buat gue Gak gila Enggak Karena gue sadar Gitu kan Makanya kok ada yang ngeliat gue Tiba-tiba Amin hijrah Gitu Hah Amin punya tete Gemoy banget Gitu kan Dengan Yang merekah Gitu kan Tiba-tiba Amin kayaknya kayak gini Kayak gitu Mungkin untuk sebagian orang Iya orang gila Ganggong kepribadian Buat gue itu terapi gue Karena sesuatu yang Mendem apa ya Bukan mendem Sesuatu yang Kesimpan Yang mendem gak dikeluarin Itu bahaya ya Nah gue Punya cara untuk mengeluarinya Dengan cara Bermain Multiperan Seperti itu Lu bayangin kita hidup Di sistem sosial Khusususnya di Indonesia Yang Orang suka ngomong Kebalikannya mulu ya Ya gak sih Orang kayak Banyak orang Di negara kita ini Yang hidup Menjalani kehidupan mereka Dengan tidak jadi dirinya sendiri Ya enggak Apa-apa Dengerin orang Dengerin sosialnya Misalnya Kapan nikah Kapan punya anak Gitu kan Kapan nambah anak lagi Kok nikahnya sederhana Kok nikahnya gak menter Jadi kita tuh selalu Hidup atas validasi Orang-orang gitu loh Gak pernah maunya kita Sementara kan Kalau enggak Gak enak atau gengsi Tapi kalau dilakuin Maksain diri Makanya banyak orang stress kan Nah kalau gue tuh Gak pernah mau Dengerin apa kata orang Karena maksud gue Ketika kita susah Atau seneng Orang gak ada urusan Kalau kita Sukses Orang sirik Ya gak sih Betul Kalau kita Terpuruk Orang happy Gitu bahagia gitu kan Jadi gue gak punya tanggung jawab sosial Untuk bertanggung jawab Terhadap sosialnya gue Gitu kan Selama yang gue anggap Selama yang gue lakukan itu Gue anggap benar gitu kan Kenapa gitu Gue nikah ketika gue siap Gitu kan Siap secara lahir Batin materi Ya kan Financial gue siap Gue punya anak ketika Emang gue butuh Bukan pengen Anak gue satu sejahtera Punya rezeki lebih Bikin lagi anak berikutnya Kalau emang diperlukan Kalau gak yaudah Jadi gue tuh gak pernah Dengerin kata Orang Kata masyarakat Dan makanya Gue tuh tipe yang melakukan Apa yang gue yakini benar Tanpa mengganggu Kepentingan orang lain Dan itu merupakan Bagian dari terapi Terapi Psikis gue gitu kan Psikologinya gue Dan alhamdulillah Sampai hari ini Alhamdulillah berhasil Karena gue tetap Menjaga kesadaran gue Tetap belajar tentang Berkesadaran gitu kan Maka gue bilang Ini orang gila Gangguan kepribadian Gak jelas harap Yang gila gue apa Lu Gue bilang Iya gak sih Yang gila gue apa Lu Misalnya Ada banyak oknum Yang sayangnya sekarang kan Jumlahnya makin kolektif ya Kuar-kuar Zinah Misalnya oknum Kebetulan jumlahnya kolektif Pemuka agama Misalnya ya Zinah haram Ini itu haram Tapi dilakukan Diam-diamnya gak sih Terus gak boleh ini Gak boleh itu Atau sesimpel Kebersihan sebagian daripada iman Eh tiba-tiba melakukan banyak Ritual keagamaan gitu ya Saramunial keagamaan Sampah di mana-mana Maksudnya kayak Ada banyak hal-hal yang bertolak belakang Dilakukan oleh Bangsa kita ini Yang bikin gue kayak Duh Gue tetap harus sadar Tetap eling Harus waspada Supaya apa yang gue katakan Sesuai dengan apa yang Gue lakukan Gak jatuhnya munafikan Maka yang gue lakukan Ya terbukti Dari mana lo tau Lo sadar Sampai hari ini Lihat Apakah kalian semua Melihat tetes saya Enggak kan Ya gak sih Itu semua perannya Apakah saya Saya pernah ngomong Saya hijrah Gitu kan Gak pernah itu semua kan Framing sama Konstruksi Buatan media Dan masyarakat kan Kalau gue pribadi Lo bisa mengklaim gue jadi apapun Menyebut gue jadi apapun Apa yang lo inginkan di otaknya Lo ya Ya gak apa-apa Gak bisa gue kontrol kan Tapi jangan sampai Kepada dari mulut gue Karena gue bukan tipe orang Yang udah nyebut kayak gitu Gue jilat lagi Itu namanya munafikan Malus banget Begitu Berarti Sorry gue potong Menurut kami Berarti seni adalah Terapi kami Untuk menjaga tetap sadar Nah pertanyaan gue Tadi kami bilang Sempet bahwa SMA Sempet kabaret Itu Ampe bedara banget Apa Kebarat ya Oh ya Sorry Kalau ini lo tadi Jatuhnya kekerok Bukan kebarat Kebarat Lanjut Berarti Semua Hal-hal itu Menurut kami Membuat kami Tetap sadar Makanya gue bilang Kayak misalkan Lo memainkan peran-peran lo Terutama di ekstrapaganza Bagaimana lo begitu totalnya Memainkan peran-peran lo Gitu Dengan Looks lo Terus juga Cara lo membawakan Cerita Sehingga Bisa dibilang Aming Sosok aming adalah Salah satu Bisa dibilang Salah satu starnya Di ekstrapaganza Orang begitu Begitu tau Tau lo Kenapa lo memilih Seni Seni Maksudnya Akhirnya seni peran Yang lebih banyak Lo Dalami Setelah Setelahnya Maksudnya Ekstrapaganza Menurut gue sebagai pembuka Bisa dibilang Di dunia entertain Sesungguhnya Waktu gue di ekstrap Kenapa gue bisa Setotalitas itu Karena gue punya pengalaman Panggung Waktu di kabaret Walaupun gak lama Tapi gue belajar Itu satu Kedua Kenapa seni juga Sebagai terapi Bagian dari Segala macam trauma Yang gue alami Karena seni itu Kayak Selain Bagus buat terapi Seni juga Membuat lo Makin terasa Secara batin Dan secara intuisi Secara perasaan Makanya kalau orang Tau seni Bukannya bencong Atau lemah Tapi itu Ngebuat kalian tuh Jadi Makin punya perasaan Sensitifitas Ulas asih ke orang Makanya aneh Aneh ya Kalau kita hidup Di negara Dimana seni itu Seni itu Kayak gak penting Barang kelas 2 3 4 Enggak Dengan kita berkesenian Hati kita Kemanusiaan kita Sensitifitas Itu tetap Kejaga Sampainya kita punya Rasa welas asih Sama semua orang Sekarang liat deh Orang mikirnya Duit Mulu kan Orang mikirnya Cuan Mulu kan Dijauhkan dari Namanya estetika Berkesenian Makanya kayak iblis Kayak setan semua kan Karena namanya manusia itu kan Mau dibawa kemana Tergantung Treatmentnya Tergantung Tergantung Asupannya Makanya gue Milih seni Gak kebayang Kalau gue gak milih seni Kali ya Untuk terapi gue Dengan segala macam Kesakitan gue Kalau mungkin gue Amit amitnya bang bayah Bisa jadi Atau bisa Bisa jadi penjahat Karena gue marah Atas kejadian yang menimpa Hidup gue selama ini Untungnya enggak Karena yang gue bilang tadi Berkesadaran Dari berkesadaran Kita tetap waras Jadi waras Kita bisa Memanage Segala sesuatu hal Supaya apa yang kita lakukan Itu bisa dipertanggung jawab Kayak gitu loh Nah sekarang tuh Orang sudah makin menipis Kesadarannya Kalau udah hilang kesadarannya Udah kayak Bukan kayak manusia lagi Udah kayak setan aja Makanya sekarang Banyak perilaku-perilaku yang Mengerikan sekali ya Gitu Makanya gue ngambil seni Dan itulah kenapa Gue bisa setotal itu Karena I used to Apa ya I used to train so well Gitu kan Waktu di teater tuh Gue tuh Bener-bener Di training banget Tiba-tiba bisa peran Bapak-bapak Bapak-bapak Emak-emak Nenek-nenek Cewek Cowok Everything in between Di antaranya Maka waktu di X1 Gue agak Luwes Atau mungkin secara DNL Ya gitu Emak-emak Emang udah Bodo amat orang bilang Gue narsistik ya Atau narsis gue Bangganya apa Coba Kita hidup di masyarakat Dimana Lata-lata dari kita Dikontrol Ya kan Dikontrol Diproyeksikan Amat dibentuk oleh Masyarakat ya Terus dibikin pusing Masyarakat Kalau gue Gak ada urusan bro Gue yang bikin lu gila Bukan lu bikin gue gila Tepet tangan dong Itu ya Gak om ini Ayo aja Gidup Boda berat Mau dibikin gila Amat lu Amat sistem Ya enak aja Gue yang bikin lu gila Gue bilang ya Gue mau tau ilmunya Tapi kan Maksud gue gini Kita kan Hidup sekarang Di era Era digital Which is Kita ngomongin media sosial Kadang-kadang Ada orang Yang mengaku Sebagai Atau Merasa bahwa dirinya Sebagai seorang influencer Yang meng-influence orang-orang Tapi Kadang-kadang Pada akhirnya Dia juga Kalah Dan ter-influence Dari komen-komen Orang-orang Nah lu Lu bagaimana Menyikapi Kondisi lu Artinya kan Lu ada media sosial Pasti ada komentar-komentar Mungkin entah Ya menurut lu Komentarnya miring Atau komentarnya Tidak seperti yang Lu harapkan gitu Bagaimana lu nanggapin itu Kaming Fokus sama diri gua Karya-karya yang bakal buat gua bikin Bikin kreatifitas seperti apa Tiba-tiba Ketika gua keep on looking at Tetap ngeliat scrolling sosial media Itu kan ngeliat-ngeliat Bangsat ya Kok gua jadi jail sama orang gitu loh Kok gua jadi cemburu sama orang Kok gua jadi sirika sama orang Kok gua jadi Dengki dengan pencapaian orang gitu Dengar gak sih lo Dan gua banding-bandingi Dan gua ngerasa Ini aneh gak sih Tergantung Ming Gak aneh Berarti lu masih manusia Manusiawi Ya jadi gak aneh Tapi aneh ketika lu jadi kayak gitu Berarti ada yang salah nih Berarti apa Ming Kurang-kurangnya penggunaan sosial media Apapun Selain Instagram Atau TikTok atau apa Itu satu Kenapa buat kesehatan mental lo gitu kan Gunakan segala sesuatu Secara proporsional Sesuai kebutuhan Jadi mungkin sekarang Gua main sosial media Untuk Emang kerjaan aja Terlepas dari itu Gua gak mau ada Attachment Atau gak mau ada Engagement sama sosial media gitu kan Karena gua ngerasa Bahaya banget nih Beneran Gua jadi kayak Kok dia bisa kayak gitu Gua gak gini Kan kita berprosesnya sama Emang gua sekarang Kurang lucu atau apa ya Ngerti gak sih lo Terus kayak Ih anjing gua kenapa ya gitu Gua bilang Ih babi ini apa Apuska Ih gitu Kok gua jadi busuk hati gini Oh my god gitu kan Ih Ih anjing naun Ya iya goblok Ini kayak Iya Makanya ketika gua Kayak gitu gua kayak ngerasa Shit man Gua harus kayak harus Control tetep Harus sadar lagi Balik lagi Cleansing lagi Dibersihin Grounded lagi Dan gua sama sekali Gak ngepost apapun Kayak orang-orang Lu mah gitu Ming Kadang ketika ngepost Bisa durut gitu kan Tiba-tiba off gitu kan Itu salah satu kontrolnya gua gitu kan Nah Mungkin beberapa orang Misalnya Ngasih kita apa Atau kita dan ke acara Pengen dipost gitu ya Selama buang kerjaan Gua ngomong Yang pertama gua udah dateng Gua udah appreciate gitu kan Kalau gua gak ngepost Maaf ya Gua juga ada sesuatu yang Belum apa Ada sesuatu dengan diri gua Padanya gua gak bisa ngepost gitu kan Pokoknya no judgment ya Sosial media termasuk Instagram Yang emang Bikin kita juga sakit jiwa gitu kan Kalau kita gak tau Ilmunya Gak tau Cara Controlnya Berkesadaran bahwa itu tuh bahaya Pasti juga pernah kan Ya pas liat Kok gua jadi sedikit sama orang Kok gua pengen gini Pengen gini Iya gak sih Gak kelar-kelar Sampai akhirnya Kalau mampu Alhamdulillah Kalau enggak kan Orang untuk Mengupayakan Mengusahakan itu Supaya sama Akhirnya pada jahat kan Jahat Minimama Akhirnya Judi slot Makanya Iya kan Buat menuhin semua Coming Believe it or not Asli Gua juga Sedang berada di titik itu Ada uploadan di Instagram gua Sama Uploadan di Instagram gua Hanya promosi Program-program Youtube gua Om boleh naik gak kakinya om Boleh banget Maaf ya Gak apa-apa dong Gua biasa lah Anak gangso Kada kampung Nah Nah Gimana Om Wendek seru kan Tonton terus makanya Eh Tapi jangan lupa Subscribe Like Comment Dan juga bantu share Supaya nonton om Wend Makin banyak Oke Setuju ya Tapi ada juga orang yang ngomong Kami gini Semua tuh tergantung Cara Sudut pandang lu Ada orang yang bilang bahwa Melihat sesuatu Keberhasilan seseorang Itu bisa jadi motivasi buat lu Atau bahkan ada orang yang Men-share keberhasilannya Untuk memotivasi orang lain Iya Karena kan juga tidak dilarang gitu Ada yang bisa dibilang Ketika menunjukkan sesuatu Bisa dibilang ria Ada juga mungkin tidak Itu semua tergantung niat gitu Apakah Kami pernah mencoba Melihat dengan perspektif yang lain Bahwa Kalau gua ngeliat keberhasilan orang lain Mungkin bisa jadi motivasi buat gua Oh iya Kayak Pak Wend Di mukanya gua peres ya Gua seneng gitu Ngeliat anak-anak Apa ya Mostly anak-anak prediksi ya Kecuali desta ya Enggak desta baik ya Sombong Enggak 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 Beneran gua tuh Jujur ya Anak-anak prediksi ya Especially kayak Lu Tora Surya Omes Semuanya tuh orang-orang yang Semuanya lah Orang-orang yang sadar gitu loh Kalian tuh sadar bahwasannya Setinggi apapun kalian terbang gitu kan Sejauh apapun kalian bermain gitu kan Sengaco apapun kalian bersenang-senang Kalian tetap padahalnya balik sama keluarga gitu kan Tetap padahalnya prioritas itu keluarga Gua tuh baru-baru Ngeliat itu tuh kayak Wendy Dengan Bu Ayu Dengan anak-anaknya apa Kayak seneng banget ya Baru-baru Terus sama Ini Anak-anak ini gitu ya Bisa kayak guyub Apa gitu kan Padahalnya emang Keluarga dan komunitas itu Bagian paling krusial Paling urgent Apa paling penting Di jaman yang makin gila ini ya gak sih Betul Gimana kita harus Tetap Bersama-sama dengan komunitas yang membangun Yang memotivasi Yang positif gitu kan Terus Siapa lagi ya Ya kayak anak-anak prediksi Lu Om Tora Terus Ferry Mariadi gitu kan Mostly emang semuanya Motul friends gue juga Yang di dalam satu Paguyuban dan komunitas juga Makanya gue tetep kayak Hebatnya orang-orang ini tetep Setinggi apapun terbang Sejauh apapun bermain Sengaja apapun bersenang-senang Tetep padahalnya balik lagi ke keluarga Karena emang pada akhirnya Di jaman yang makin We are living in a very We are living in A very uncertain times gitu kan Kita hidup di waktu-waktu yang gak jelas gitu kan Di masa-masa yang gak jelas Ngaco segala macem Ada orang-orang yang Hebat ya Tau cara menjaga berkesadarannya Warasnya dengan Tetap menjaga Sesuatu yang mereka anggap berharga Dan mendukung ya Keluarga dan komunitas Karena itu memang Tetep membuat kita sadar Di dunia yang kayak gini Karena kita keluar dari rumah Kita dikasih Bang 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 Balik ke rumah Kita ketemu anak-anak kita Ketemu pasangan kita Ya itu yang menyadarkan kita kembali Eh kita udah di rumah Lalu kita kembali sadar Gak apa-apa kita keluar Jadi orang gila lagi Tapi kita balik ke rumah Kita disadarkan kembali gitu Itu mungkin yang gue gak punya om Pilihan gue sendiri Pilihan gue hidup sendiri Pilihan gue Dan gue harus Komit dan stick Dengan pilihan gue ya Nah makanya kenapa kayak Gila lu ini gak ada cepat-cepat Semua acara datengin Eh lu salah Gue malah Alhamdulillah nih gitu Alhamdulillah diundang orang-orang Supaya gue ke diserak Kalau gue kan tinggal sendiri Di apartemen bawahnya Udah ngejain apa Apa-apa-apa Kalau enggak Ngapain cara orang Gitu ya gak sih Kayak Iya kan gue bilang Aduh Ada waktunya juga Kalibur gitu kan Cuma kayak Ya beneran Udah lah Pada hidup sendiri kan ya Kayak lulus semua kan Kalau gak ada acara Kalau enggak Iya gak sih Makanya gue tuh Ya bukannya jorok Jangan di edit Ini beneran Maksudnya kita belak-belakang aja deh Tanggungnya hidup sendiri Itu seperti itu kan Pilihan yang sendiri kita Kita gak bisa nyatain sama siapa-siapa Kalau tiba-tiba kita stress ya Udah jangan marah-marahnya Jangan gilanya sama orang Kan pilihan kita ya Painnya nikah tapi belum siap Ya jangan maksain Daripada timbul masalah baru Ya gak sih Nah sama kayak gue Kalau misalnya Gila tuh tiap acara tiap parti ada Lu gak capek Kalau badan gue capek Gue pasti berhenti Gue pasti istirahat Tapi kalau enggak Gue pasti bakal Memenuhi undang-undangnya Silaturahmi Kalau gue emang bisa Karena apa Hal-hal seperti itu Mendisrak gue dari perbuatan-perbuatan Yang dianggap mudara tapi enak Gitu ya Jadi maksudnya bener gak mudara tapi enak Tapi bahaya gitu kan Tapi kayak gini Tapi kayak gini ya Maksud gue gini Orang yang memilih untuk sendiri Keputusan untuk sendiri kan Yang adalah keputusan dewasa ya Ya betul Apapun alasannya Setiap orang punya alasan gitu Ada gak sih masa-masa ketika Ya lu kan Party goers banget lah Bisa gue bilang Apa banget? Party goers banget Keliatannya om Iya Pada malam ya Party goers banget gitu Tapi di sisi lain Sama gue melihat bahwa Bukan Ya bakanya kita lihat dari perspektif yang berbeda Artinya kan lu sebegitu Menyenangkannya Sampai orang Mengundang lu setiap hari Ya Ya gak mungkin dong Gue ngundang lu Kalau Kalau menurut gue Kayaknya lu bukan Bukan temen yang menyenangkan Buat diajak hangout berareng Ya Pasti gak akan diundang juga gitu Dan lu mau Menghadiri Setiap acara yang diundang Selama lu gak capek Karena Mungkin satu lu jaga silaturahminya Pasti Kedua Ngejaga kesadaran lu Nah Ya betul Ketika Kenapa Ketika Ya Lu bersama-sama temen-temen Ya Lu kan bahagia Lu seneng Tapi ketika lu sendiri Parah Aduh 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 Apa sih yang dirasain seorang orang ketika sendiri Ya ketika gue sendiri makanya juga ya Itulah kenapa gue selalu Selalu apa ya Selalu berusaha untuk Apa ya Ibaratnya Nguras energi gue Supaya pas nyampe apartemen Nyampe rumah Gue sendiri langsung tidur Ternyata emang Ini gue aja mau kesini aja Gue baru tidur Tadi jam setengah tujuh pagi Ya Tapi gue harus bangun kan Gue harus nyiapin Beberapa pekerjaan buat syuting Dan ini hampir terjadi Hampir terjadi selama dua Sampai sebulan kurang kali ya Dan gue tuh kadang Ya Percaya gak percaya deh Ada hal-hal dimana di luar Ada banyak hal di luar Akal pikiran kita ya Kayak gue misalnya nih Bisa loh kayak Ada istilah Soulfully Ya restless gitu kan Jiwa kita tuh Gak ada istirahatnya gitu kan Gak ada berhentinya Betul Tapi physically We have it We have our own limitation Tapi fisik kita punya keterbatasan ya Nah itu yang gue khawatirin Kadang gue ngerasa Gila energi gue gede banget gitu Jiwa Gak ada capainya Tapi kadang gue juga ada semacam Self awareness gitu kan Ming jangan sompra lu Jangan jumawa Badan punya keterbatasan Tiba-tiba mit-tabit ya Tuk gitu kan Kutus gitu kan Nah makanya gue kayak Ya gimana ya Gue berusaha untuk tidur Tapi gak tau Akhirnya gue selalu kayak Keluar motor Kalau lagi gak kerja ya Bisa tuh hari Senin Ada suatu hari Dimana gue misalnya Gue Zumba Oh iya gue instruksi Zumba Hai Ngambil kelas Ngambil kelas Terjadi instruktur Zumba Jadi instruktur Zumba Namanya Zin Zumba Instructor Nama gue Amin Jadinya disingkat Zina Zumba instruktur Amin Bukan Jorok ya Zina Bukan Zina ya Menzina mengena Zina ya Jadi bener Gak pernah om kayak gitu om Gue Zumba tuh Pas udah Zumba selesai di jam Zumba misalnya gue cuma cuman 2-3 jam Gue jam 11 Zumba sampai jam 2 Ampe itu gak makan dulu loh Itu sampai jam 2 Siang Di jam 11 sampai jam 2 siang Jam 2 siang Gue ke Ulang taunya T.I.E.S gitu kan Itu makan di rumah T.I.E.S Udah gitu gue Itu seharian itu Udah gitu gue Dari rumah T.I.E.S Gue ke Screeningnya Serisnya Mas Eko Eko Patrio kan Memenuhi undangan Abis itu gue ke ulang taunya T.I.R.E.Z Reza Altamevia gitu Udah gitu gue acara gathering lagi Sumpah ya Gue gak narkoba bro Gue ada penyakit Beneran Gue tuh gak boleh kena Gak boleh kena substance Atau zat apapun Kan gue ada bauan paru Jadi kalo misal gue Sampai pake yang aneh-aneh tuh Gue gitu kan Jadi emang gak boleh Bukannya munak ya Nah emang gak pernah juga Udah gitu kan Nah udah gitu Gue bisa tuh Ada di Apa di lounge Gue dateng lagi Gathering Jumba Instruktur Itu gue bisa joget Dari jam setengah 12 Sampai jam 4 Joget terus Subuh Pagi Iya joget tapi gak ngapa-ngapain Gak minum gak apa Gue joget di jam setengah 2 Sampai jam 4 Pagi Terus jam 4 Gue bisa Azan Terus gue sholat Udah gue bengong lagi Terus gue ati di 2 jam Aktivitas lagi gitu Makanya gue kayak ngerasa What's wrong with me gitu kan Something wrong with me Atau emang Itu gue bilang Gue gak mau jumawa Gak mau juga sompral Tapi kadang gue heran Gue punya ini segede itu Makanya gue bilang tadi om Sekarang gue berhenti Untuk ngeliat sosial media Karena gue terlalu ribet Ngurusin pencapaian orang Sementara gue lupa Akan pencapaian diri gue sendiri Makanya sekarang gue kayak Stop sosial media Follower gue udah berkurang 2 ribu Bodoh amat gitu kan Iya gak sih Gitu kan Untuk kerjaan sih gue agak mikir ya Iya Beneran Karena kan mau gak mau ya Maka gue bilang Betul Lah gitu Kita hidup dimana Hidup kita berdasarkan engagement Gue bilang kan kayak Ya mau gimana ini ya Iya Gue bilang Gue bukan tipu gila follower satu Satu orang follow gue aja Alhamdulillah berarti orang itu ngerti gue Berarti gue udah bisa menginspirasi satu orang Itu udah menjadi cukup Iya gak sih om Betul Nah Tapi Kalau gue gak ada follower gak apa-apa Tapi kok untuk kerjaan sekarang kan butuh itu ya Makanya gue agak yang Lalu-lalu gitu kan Kayak aduh kita hidup di jaman apa sih Kok bisa hidup kita diterima dengan indajemen Amat apa yang orang mau Amat apa yang masyarakat mau gitu kan Benar gak sih kan Dulu pun sama cuman gak sedairnya kayak sekarang Gak langsung kayak sekarang kan Dulu tuh beda sebelum ada jaman sosial media Sekarang tuh apa-apa langsung kan Dan anehnya judgment penghakiman Komentar publik yang bisa jadi itu sentimen individu Atau sentimen kelompok atau kolektif Yang dijadiin patokan bahwa si artis ini Di cancel culture ya Jangan sampai dapat kerja kan gila ya Siapa aja tuh cuman sirik berjamaah ya gak sih Nah maka gue bilang kok bisa ya jadiin tolak ukur gitu kan Tapi untungnya ada juga beberapa Pengguna jasa kita yang gak ngelihat follower Yang tau kita punya kualitas Kita bisa profesional kalau bekerja ya gak Jadi gue sekarang udah kayak bodo amat ya gitu kan Walaupun jangan turun terus nih Mau jualan gue bilang Ya kan Ya gak bener ya Ya karena Aku baru bangga loh sama kamu loh Aku bangga loh sama kamu Bodoh amat ya Tapi jangan turun terus dong Maka gue kayak pusing banget ya gue bilang Serah aja deh Tapi ya makanya gue bilang Kenapa gue sekarang ngurin ke sosial media Karena gue terlalu ribet dengan pencapaian orang Sementara gue melupakan pencapaian diri gue sendiri Tapi ada saatnya dimana gue Gue bakal bikin pengaturan algoritma Bahwa wasanya Instagram gue buat kerjaan doang Gak ada hubungannya sama sekali dengan Kedepaan pribadi gue Udah gitu aja algoritma gue Nah makanya berangkat dari situ Om gue kayak ngerasa Wah energi gue yang segede ini Harus gue alokasikan Di hal-hal yang tepat gitu kan Betul Makanya sekarang gue juga Alhamdulillah Project-project masih ada aja ya Ya kan gue ngomong sama lo Om Wen Aku tuh anak yang mencapai kematangan usia Yang berkecukupan dan bosan aja Mau sombong kayak anjing Tapi gak sombong juga kayak hmm gitu Tutup gatel kan Gue tuh mikirnya gini Usia gue udah matang gue mau cari apa lagi sih Udah pernah terkenal banget cukup ya Sekarang gue 4 5 apa 4, 6 Gue gak tau ya umur gue berapa kan Eh bahas dong Sebenernya umur lu berapa sih Tadi sebelum mulai kita sempat bahas Ngebahas umur Bahas-bahas nih Ngebahas umur Sebenernya umur lu berapa sih Ceritain dong Sebenernya secara sejarah Umur lu tuh sebenernya berapa Ayo biar orang pada tau Ini gue ketawa abis kecepirit Beneran nih nih Sumpah nih ada 3 tahun Sama apa umur gue berapa ya Bentar Ini lucu banget sih Kalau berasakan sejarah Disclaimer dulu ya Sebelum gue ngocek kayak gini Gue tidak bermaksud Mendiskreditkan Atau mempertanyakan Kredibilitas Para apa ya Para administrator Pada masanya ya gak sih Iya betul Jadi kan emang zaman dulu gitu ya Kalau misalnya bagian kayak Maaf ya Dukcapil gitu ya Kalau sekarang istilahnya kan Kalau untuk urusan Akte Segala macam Kamu suka agak-agak Mengarang bebas ya Kita ngomong apa Diketik apa ya gak sih Iya kan ya Makanya gue pernah Gue tuh pernah gitu Gue tuh tau dari dulu Sampai sekarang Gue liat akte gue kan Hari Minggu 7 November 79 Oke Nah udah dong Nah pada saat Gue lulus Ini mau daftaran ulang kuliah Gue ngeliat ACTB gue 7 Oktober 78 gitu kan Atau apa 7 Oktober 79 Name gue 7 November 78 gitu kan Sampai gue Pas daftaran ulang Kata orang-orang Yang ada disitu Kamu ini gimana Katanya Kamu tuh lahir kapan Bulannya apa Tanggalnya bener Tapi bulannya apa Lahirnya kapan Yang mana saya tau pak Ini nama bapaknya siapa Katanya Siapa nama bapak saya Setau saya kamik pak Tapi kenapa disini beda-beda Ada kamik Ada amik Ada amir gitu kan Sugandinya apa Sugandi Sugandi Apa sugandiye gitu Mana saya tau pak Gitu kan Mana saya tau Lupa Nah akhirnya gue nemu Ini surat kenal lahir gue Nata gue 7 November 78 kan Terus gue bilang Ini gue kenal lahir kapan sih Gitu kan Makanya dia pada ribet Gue tembak aja Maaf ya pada masa saya Udah gak bisa digambikan Akhirnya gue tembak aja Ke semua perangkat Desa itu ya Di gang gue Gue ubar jadi 7 November 80 Hari Minggu 7 November 80 Udah dong Long story short ya Singkatnya Waktu gue googling 7 November 80 Bukan hari Minggu Ternyata hari Rabu Gue lahirnya kapan sih Gue lahirnya kapan Apa-apa-apa Gue siapa sih Gue tuh apa Makanya kan gue bingung kan Ternyata gue aja bingung gitu kan Tapi sadar Ya maganya Nah itu penting loh Penting loh Ntar buat Nika buat apa Ribet banget Banget tau gak Dia buat apa-apa tuh Kayak ribet banget Jadi maksud gue kayak Hal-hal kayak gitu Tapi ada sisi baiknya Nih buat kalian semua disana Yang gak suka sama saya Bodo amat Jadi kalo kalian mau menjati saya lewat Santet telur dukut Mental 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 Karena waktu tahunnya gak jelas Karena waktu tahunnya gak jelas Nah makanya Dukungnya udah ngomong gini Tapi kayak tanggal segini bukan hari ini nih Pak Iya 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 Gimana sih Tahunnya beda Kan kerjaan kita serem ya om ya Iya betul Makanya gue bukan I'm not gonna freak you out ya Gue gak bermaksud nangkut-nangkutin dulu Makanya sekarang Lebih serem kejahatan Yang gak kasat mata Daripada yang kasat mata Betul Ada beberapa banyak Percaya gak percaya Orang yang dia sekarang Apalagi di Indonesia ya Percaya banget tahayul Jahatnya lewat santet telur Itu kan dari hitung woton Itu kan dari hitung lahirnya kapan Harinya apa ya gak Betul Bulannya apa Tahunya apa Terus kalo gue lo ampe berak darah juga Gak akan gue udah ketemu ya Amin kapan sih Ini apa Yang ada malah mentaknya Amin anjing Amin anjing Amin anjing Sabar ahat Minggu Gak bisa diguna-guna Susah Namanya juga Belum tonton namanya gue ya gak sih Oh iya gak loh Bukannya gue gila gak kan Gak gila kan Itu namanya cerdik Bener gak Betul Apalagi diartis hati-hati loh Namanya kan bisa di googling lah Betul Gak macam Bahaya Gitu Udah ada di wikipedia ya Udah lah Bahaya Nah tapi Kaming tuh Berapa bersaudara sih kak Kalo ada semua 17 dari Oh kalo ditotalin 17 Dari satu ibu Hah Iya Ah kagetnya biasa aja Gak bener Gak baru tau loh Lu anak keberapa Lu anak keberapa Kalo gue Kalo 17 berarti gue anak ke 16 Astaga Tapi adanya 10 berarti gue anak ke 9 Terus nama kakak semua yang cawan nabi semua Godong namanya Amin Beneran Surya apa Sulaiman Yusuf gitu Nama gue Amin om Aneh deh Amin kan nama panggilan kan Panggilan Amin Siapa yang pertama kali manggil lo Amin Orang tua gue lah Namanya Amin om Nama bener Amin Subratna Sugandi Bukan nama panggilan Oh Bukan gue mah terlalu jujur Gak ada Nama Amin Amin Oke Lu berarti dikeluarga Tulang punggung gak atau gak? Tulang hektor Berarti lu bukan tulang punggung ya? Tulang punggung bener Gue sih gak 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 Kalo buat gue ya gue gak Kurang agak selik dengan Omongan tulang punggung Gue ngerasa Kebetulan gue yang dipilih sama Tuhan Untuk yang mengangkat Derajat keluarga gue gitu kan Karena kalo gue ngomong tulang punggung Berarti kan gue mengecilkan kontribusi Saudara gue yang lainnya Betul Walaupun iya Sebagian besar pasti dari gue Kan jadi sombong kan Tapi gak apa-apa kan harus jujur Tapi kan Gimana sih caranya pengen keliatan baik Pengen keliatan Oh nyahe banget orang Tapi baik gitu Republik Indonesia banget Iya gak Iya gak sih Iya gak orang kita bayangin Gue jadi penasaran nih kak Kalo lu misalkan nih Berarti kan artinya lu ngerasa Lu orang yang sadar Di tengah situasi yang tidak Tidak menyadarkan diri nih gitu Di sekeliling lu Ada hal yang bikin lu gatel Dan lu pengen banget berkomentar tentang itu Apa yang lu pilih Apakah lu diam dengan kondisi itu Atau lu menyampaikan sesuai dengan Porsi dan pengetahuan yang lu punya gitu Lu tau gue lah om ya Banyak banget kegelisahan gue Banyak banget Di kita tuh banyak banget hal-hal yang ses gitu kan Banyak banget keblunderan gitu kan Banyak banget yang Banyak banget deh You name it gitu kan Lu sebutin aja Tentang kebijakan-kebijakan bulunder Yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan Tentang karakternya Karakter-karakter Ajaib bangsa kita kah Tentang Yaitu Influencer yang lu bahas Jadi influencer Tapi apakah lu meng-influence Lu malah ngomongin hal-hal yang Blunder Yang membuat Istilah sok keren itu logical falasi ya Kesesatan dalam berpikir di masyarakat gitu kan Itu same thing loh Ada banyak banget kegelisahan hidup yang gue Yang gue rasakan yang Saksikan di podcast saya nanti Boleh dong Romo di mana Makanya enggak Gue Makanya kayak I don't mean waktunya dong Bikin podcast gitu ya Iya gue bilang Kan gue udah Soto ini Udah Udah dong dong nih Udah on Maka kalau bikin podcast Gue gak mau lagi bikin podcast yang Memberikan informasi-informasi Yang membuat Bangsa kita tambah blunder gitu kan Bukannya sok Gue kuliah di mana Di tempat kuliah gue diajarkan Untuk segala sesuatu yang lu omongin Even satu diksi Atau satu kata Itu harus bisa dipertanggungjawabkan Cara literatur Secara data Secara jurnal Itu harus dipertanggungjawabkan Makanya ketika gue diadikan Ming podcast Lu lucu-lucuan Semua hidup gue Gue kayak udah lucu-lucuan deh ya Waktunya gue punya kontribusi Terhadap bangsa ini gitu kan Gue pengen Punya kontribusi terhadap Republik ini Terhadap kemanusiaan Mati mah bawa ilmu yang bermanfaat ya Gitu Amal-amal jariah Amal-amal baik Bukan harta Bukan materi Bukan kebendaan Maka mungkin tahun ini Doakan ya Gue lagi Cooking proses Bikin podcast gitu kan Terus gue balik lagi Bikin Bikin acara komedi-komedian gitu kan Jadi selain Gue Soknya gue memberikan edukasi Dan advokasi publik Tentang Hal-hal yang diharap bisa bermanfaat Gue juga gak mau terlalu serius Dengan Tidak melupakan akar gue Untuk gila-gilanya Jamannya makin gila ya gak sih Jadi gue bakal balik ke akar gue Untuk lucu-lucuan lagi gitu Am Gak mau call it ntar om Ayo dong Ayo dong Ayo dong Tunggu ya om ya Oke Ntar lagi ya om Oke Gue tunggu undangannya Gue tunggu undangannya Tapi Kaming Aku masih lucu gak sih Apa udah garing om Apa? Udah garing ya aku ya om ya Atau keren Agak melempem sih Agak melempem sih Agak melempem Tadi begini ya Kayak but Yang butuh validasi Aku masih lucu Kayak di luar sana Aku cakep Aku jelek Gak Lo cuma pengen di validasi doang Oke Oke ke Aming Kita langsung ke PNS Pornakan hanya sembarangan Ini dari Fadra Hadian Apa betul Aming yang jadi Suster Ngesot Di film Jaya Langkung pertama? Gue di Jaya Langkung pernah ya Tapi dia Suster Ngesotnya Pertama kali gue di Apa? Pertama kali gue di ini Di Paranoid Oke Paranoid program Transivi Itu gue jadi segala macam setan Gue udah dibanding Berarti Berarti salah ya? Bukan Kaming berarti? Bukan Oke Selanjutnya May be love Gimana rasanya sekarang Bisa berubah sejauh ini? Sebentar Dalam konteks apa? Identitas Kelamin Atau penampakan Gak yang tau kan? Siapa tuh kan kemarin Ininya laki Ini ada tete Sekarang kan gak ada tete Berarti ininya Bingung lagi orang Mau dicek Private ya DM saya Begum Bener Gimana rasanya? Ya Ya mungkin Secara spiritual kali Ya makanya ini gak Kurang spesifik ya Cara spiritual ya Padahal ini selama lo hidup Lo pasti akan terus belajar ya Manusia pada Selama dia hidup Pasti dia akan berproses Dan belajar terus Gak ada Gak ada stopnya Gak ada berhentinya Gak ada finishnya Kecuali lo udah mati Udah itu aja Dan sekarang secara spiritual Gue berusaha untuk selalu Keep it balance aja ya Gimana cara Tetap Menyeimbangkan semuanya Itu gue masih sangat belajar Tentang keseimbangan hidup Itu aja Oke Selanjutnya Rosalina Melia Puspita Kaming Udah punya pasangan Belum om Ada setia Seumur hidup Kalau saya kesepian Siapa? Ini Ada dua lagi Ini Bego Dua tapi adil kan Dua tapi adil kan Dari sini adil kan Atau lebih banyak kanan Kayak gue Udah capek Jangan kabur Kamu juga Ini setia banget bro Anjir Yang perempuan pasti paham Kan jangan seri-seri sama Iya bener Selanjutnya Udah Hanya tiga Oke Aming Lu bisa sebutin gak Tiga hal yang Mungkin orang lain Banyak belum tau Tentang seorang Aming Tiga hal Tiga hal Kuat-kuat Sok bijak gitu ya Iya bebas Tiga hal Tentang saya ya Tentang Tentang Lu Lu ternyata begini Lu ternyata begini Tiga hal Tentang gue yang orang gak tau ya Oh iya Basically i'm introvert Oke Ya introvert Gue tuh orang introvert Tertutup sekali Gue jadi Extrovert kayak gini Karena kerjaan ya Oke Udah gitu Introvert Apa lagi ya Tapi itu udah Itu ada validasinya Lu introvert itu Iya enggak Karena emang Gue dasarnya introvert Itu Introvert karena emang Anaknya zodiac banget Gue Scorpio gitu kan Gue tuh Scorpio Moonrise nya Bulan Kelahirannya itu Gemini Ascendent nya Keliatan seperti Aquarius Makanya super psycho Bukan super seyo Aku super psycho Bukan super seya Gitu kan Jadi basically Gue itu introvert Super seyo Super psycho Terus gue tuh emang Introvert karena emang Anaknya zodiac banget Emang Scorpio seperti itu Terus di Scorpio emang Gue ada semacam Keminderaan Karena anak-anak yang gak kepegang Bapak pasti Agak minder ya Gitu kan Insecure banget bawahnya Tapi kenapa gue jadi Se-ex-lovert ini Karena kerjaan kan Kalau gak gak dapet cuan Mau hidup gimana Kan gitu Nah hal keduanya I'm such a giver Gitu kan Apa yang gue punya Gue kasih deh Pala jadi kakek Kakek jadi pahala Tapi Dengan baiknya kerjaan yang pernah gue alami Selama ini Gue jadi Berpikir untuk jadi orang yang bener Bukan jadi orang yang baik Gitu kan Orang baik cenderung bodoh Dan bego Gitu kan Kalau orang bener Pasti yang dilakukan Jatuhnya baik Walaupun caranya kadang Bikin orang Sakit hati Bikin orang tersinggung Tapi kan baik kan misalnya Pinjem duit dong Enggak Gak ada Ini gue kasih kerjaan aja Gitu loh Gue bekerja orang bener Gitu Atau ngutang dong Gak ada Ya Pak gue yang kayak orang gila Ngutangin ya Kan gue belajar Kalau ngutangin Banyak banget tuh Uang gue di orang kan Betul Tapi bodoh amat juga ikhlasin Kali Pokoknya ya Pokoknya itu aja Ya ada Cuma yang dualisme mulu ya Tapi bener Maksud gue kayak Jangan ngutangin ke orang Karena ada Perdatanya juga Kita ngutangin orang Berarti lu siap Untuk kehilangan uang Karena ketika lu nuntut Cara halus susah Pake cara keras Yang ada lu Orang yang gak terima Pencemeran nama baik Tersinggung Lu kena perdata gitu kan Ini as your information aja ya Bener kan Jadi kita yang selagi Jangan kasih aja Kerjaan atau apa Yang ketiga Apalagi om ya Kayaknya banyak cuma tiga aja ya Yang ketiga Gue orangnya Random aja Kalau random semua orang Tau ya Gue orangnya Penyendiri kali ya Introvert Suka kebaikan Penyendiri Dah itu aja Gue penyendiri banget Pokoknya kalau Gak ada undangan Gak ada hal-hal penting Di luar sana Lu lebih baik melakukan Segala sesuatunya sendiri Sendiri om Gue bisa Maksudnya yaudah Di kamar-kamar aja Pergi-pergi sendiri Pergi aja gitu Gue bisa Waktu gue pengen jalan Ah kaki Gue jalan kaki gitu kan Misalnya gue jalan kaki dari HI gitu kan Ke Kemang ke rumah gue gitu kan Jalan kaki aja gitu Tiba-tiba random jam Dua pagi Hapai jam tiga Ya gue gitu Per jam-jam gitu Sampai gue lelah gitu kan Istilah spiritualnya Tafakur alam gitu kan Pada saat gue mikir Apaan Tafakur alam Jalan-jalan pasnya lelah Kadang gue random Sholat subuh dimana gitu kan Terus gue suka yang Kayak gitu Tapi sadar kok gak gila Kalau gila gak mungkin ngomongnya Sistematis, chronologis dan Konteksual seperti itu Oke kami Thanks for coming Tapi sebelum kita tutup Ya Satu kata yang mewakili hidup lu Dari dulu sampai sekarang apa Luar biasa Luar biasa Amin Buat ponakan Ini terutama buat ponakan-ponakan Yang sudah berkeluarga Atau sudah berpasangan Ketahuilah Pria yang mencium istrinya Setiap hari Memiliki hubungan lebih lama Dibandingkan pria yang mencium Istri tetangganya setiap hari Oh iya Dibandingkan pria yang mencium Dibandingkan pria yang mencium Terima kasih.